hai oke Coba lagi dengan saya Oto 38 channel yang membahas tentang otomotif teknologi orang kena di video malam hari ini kita lagi reading hehehe Tentu saja sama simbah keong kita cara diriting-riting santuy ah di 17 Agustus ya ini ulang tahun negara kita yang ke-77 tahun ya kalau nggak salah ya kalau salah dikoreksi ya ah kirgahayu Indonesia ku ini ngevlog malem opo yuk meneng-meneng ini tanggal lulas ya kalau nggak salah lagi sempat bikin video vlognya enggak pasti tanggal 17 nya ya oke di video vlog kali ini ceritanya sih saya mau bahas tentang kekurangan yang ada di Vespa saya ketika saya menggunakan lampu LED hahaha ya semua ada kelebihan ada kekurangan Nah kalau yang kemarin-kemarin itu kan saya bahas terus itu memuji-muji eh kelebihannya ya tapi sekarang ini saya nggak mau memuji kelebihan tapi memuji kekurangannya eh memuji kekurang aja membahas kekurangannya yang dimana kekurangan dari pemasangan lampu LED ini sangat-sangatnya sangat-sangat sangat-sangat banyak ya teman-teman yang dimana ketika kalian merubah motor kalian pakai lampu LED contohnya pemasangannya seperti saya ini maka laksan tidak akan nyala alias seorang muni klaksoni nah muni di alu ya teman-teman muni ini walon kadang-kadang walah enggak terdengar ya kalau agak ngebut gitu malah eh kadang-kadang terdengarnya tuh sangat-sangat pulang sekali tapi ketika kalian mematikannya nah maka klaksonnya akan terdengar lebih kuat ya nih kata hidupin ya lampunya nah tapi kalau kita nyalakan lampunya nah pelan sekali ya klaksonnya itu kekurangan yang pertama kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah lampu bagian belakang kalau kalian masih menggunakan pohlam maka harus menambahkan resistor resistor-resistornya bisa menggunakan resistor balok 22 Oh atau rolas Om yo keneng pokoknya dikasih resistor untuk nahan si lampunya agar orang pedut jajah lampu kumta inceng pedut orang yo soalnya aku juga enggak pernah lihat lampu belakang ya hehehe Oh nyala Oh nyala ternyata lampunya masih nyala jadi lampunya masih nyala lampu belakang kei resistor itu kekurangannya dua kemudian kalau kalian mau pasang lampu LED di lampu belakang itu lampu LED nya susah nyarinya karena untuk model lampunya itu anggil ya kalau mau dijadikan LED ya hehehe nanti oke deh lah mau dijadikan LED itu susah karena bracketnya yang susah kalau dikasih lampu sent otomatis karena tegangannya tidak stabil nggak ada converternya dia akan mutus walaupun kalian tambah dioda dan elko ya itu tetap enggak bisa bikin lampu kalian nyala dengan normal beda halnya dengan lampu LED yang saya pasangkan untuk lampu depan ini karena ini memang yang peruntukannya untuk Vespa jadi walaupun Oh obat jendengnya Rabu kayak akipun akan tetap bisa normal ya enggak gampang putus lagunya gitu nih polisi tidur tawur ternyata gitu ceritanya kekurangannya Spiro kalau depan nggak mau kasih dioda seperti yang saya lakukan ini maka selalu kalian enggak akan awet ya temen-temen ini kebetulan kepunyaan saya ini dah awet banget ini ini udah sepirang bulan ini ya lampu LED nya dan kalau dibawa jalan juga enggak ngedip ini ya temen-temen kan ada yang ngedip nih ini kebetulan tempat saya ini lumayan nggak ngedip ya wajibnya nggak ngedip tuh putihnya enggak blap 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 gitu enggak jadi stabil putih terus itu adanya tegangannya stabil itu temen-temen sekalian jadi kekurangannya itu ada tertawa nopo kemoyo pokok enek siciluru telur eh klaksonnya kecil lampu belakang harus nambah resistor nggak bisa tk.l.id lampu belakang terus harus menggunakan lampu khusus Vespa untuk lampu depannya kalau enggak ya gampang rusak lagi enak terus open ya ya sepapat tinggi harus pakai anu apa jenengnya dioda dan elko untuk bagian lampu depan jadi harus ditambahkan kalau enggak ya cepet rusak lagi pokoknya kalau merubah tuh kekurangannya banyak ya banyak perintilan ini itu ini itu saran sih kalau kalian mau merubah lampu LED di Vespa kalian harus siapkan yang pertama kiprok kemudian pengisiannya harus kalian pastikan kumparan atau sepolnya udah pakai 12 volt pakai kiprok Vespa kemudian ditambah aki lalu kalian merubah kejarur kelistrikannya seperti ayo apa ya dirubah DC lah ya Hai seperti motor Jepangan yang sudah dirubah DC jadi agar kelistrikan kalian itu enggak ya biar full DC biar lampu LED nya nyalanya stabil dan nggak cepet terus saat gitu kira-kira pembahasan malam hari ini kayak gitu membahas tentang lampu LED di Vespa nya semoga menambah informasi serta Oppo yo serta manfaatnya karena di Vespa itu ya susah-susah gampang ya teman-teman modip satu modip sana juga di sini saya bukan sok pintar atau sok menggurui di sini saya hanya berbagi informasi setahu saya sebisa saya saja ya udah mungkin kita hari vlog kali ini yang suka dengan video kayak gini ya temen-temen temen-temen bisa bantu kami dengan cara like, comment, subscribe, share, partun, dan goodbye salam Vespa salam satu juta saudara Reng 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 katanku scriptures guys it usually the the Terima kasih.